Hei kawan IP, this is your host Higma Amalia and welcome back to Power Talk edisi Sapa Ramadan tahun 2022. Pembelian Power Talk kali ini kita akan ngobrol bareng dengan sosok yang sangat penting, siapa lagi kalau bukan Bapak Mohamad Asin Zidgi. Kenapa penting? Karena beliau lah Direktur Utama PT Indonesia Power. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selalu semangat agar kita semua sehat selalu ya. Benar Bapak. Bapak gimana Pak kabarnya hari ini Pak, sehat Pak? Luar biasa, hari-hari diisi dengan makna yang sangat luar biasa bersama teman-teman di kantor. Bapak sebelum kita ke pertanyaan Pak, teman-teman IP mungkin ingin tahu Pak, apa moto hidup Bapak Pak, monggo Bapak? Iya, bekerja melebihi tugas. Ini pernah saya buat pernyataan ini ketika masih mengawali karir di Suralaya. Bekerja melebihi tugas itu sepertinya kok pas, sampai sekarang pun juga lebih pas lagi. Baik Bapak, Bapak begini Pak, kita banyak nih Pak pertanyaan dari kawan-kawan IP. Yang pertama Pak, saya mau bertanya ya Pak, apa itu IP Global Energy Ecosystem? Iya, ini kaitannya sama dengan moto hidup kita tadi, bekerja melebihi tugas. Kita tahu mendapatkan perintah dari PLN untuk menjaga keandalan di sistem kelistrikan di Jawa Bali, juga di seluruh Indonesia sekarang ya, karena pembangkit kita ini sudah tersebar luas di seluruh Nusantara. Yang terakhir kemarin mana, kita lihat nanti kan sudah sampai membuat kota Ambon begitu terang-benerang karena ada BMPP kita. Ini saya anggap mandator yang sudah dengan baik kita laksanakan. Tapi untuk tantangan ke depan, tidak cukup lagi hanya punya pembangkit sendiri seperti ini. Karena kapabilitas dan kompetensi orang Indonesia Power itu luar biasa, dan expertise juga begitu banyak, tiba-tiba datang beyond KWH ini dari PLN. Dari awal kita juga ingin mengembangkan bisnis yang selain as usual, dan dapat tuh di Kuwait ada kontrak. Ntar lagi kita bertambah lagi kontrak di Kuwait yang OM. Kemudian di Brunei, di Vietnam, kemudian negara tenaga kita, Timur-Timur juga menunggu kita. Dan sambutannya luar biasa, artinya karena energi itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dunia. Dan Indonesia Power sudah terbukti dengan baik punya platform, anak-anak perusahaan juga yang sangat agile dan luar biasa, saatnya kita membuat ekosistem yang global. Karena Indonesia ini memang sudah punya banyak pengalaman dan diakui dunia. Kita juga punya orang-orang yang punya sertifikasi internasional, dapat kontrak, punya platform digital yang bisa lintas batas. Nah ayo, global ekosistem adalah di mana Indonesia Power ini menjadi bagian penting dari masyarakat dunia dalam mengembangkan energi yang ramah lingkungan, yang modern, yang bahkan sebelumnya belum pernah ada loh pembangkit-pembangkit yang akan kita kembangkan. Dan begitu. Baik Bapak. Bapak, mengapa IP harus menuju ke sana Pak? Ya karena kita ada istilah second curve of opportunity. Ya. Kita banyak peluang dengan kita berpartner di dalam negeri. Siapa yang punya pembangkit 2000 MW yang terakhir di Jawa? Dan terbaik di masanya nanti. Indonesia Power. Dan siapa yang menjadi playernya? World class company. Dan saya sudah lihat ini terbaik di dunia partner kita. Ya tentu kita tidak hanya puas di Indonesia dong. Tapi kita bisa buktikan Indonesia telah membuktikan Indonesia Power ini terbaik, terkuat, dan juga pengembangannya juga luar biasa. Nah tentu masyarakat dunia juga menunggu kita. Di Afrika nanti kita juga ingin masuk ke sana karena partner kita ini salah satu perusahaan terbesar di Perancis, memiliki banyak partner di Afrika dan di negara yang lain. Ketika saya ke sana mereka mengajak kita. Kemudian juga di Timur Tengah lebih banyak lagi kita sudah punya hub di Kuwait. Kemudian di Asia kita mulai melalui di Vietnam. Dan Brunei, segera Musul, juga Timur-Timur. Ya memang itulah kebutuhan dari masyarakat dunia kepada kita. Dan ketika kita mau ketemulah itu satu sinergi yang luar biasa. Pertanyaannya, siapkan kalian bersama kita untuk menuju the great Indonesia power, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi all around the world. Ya harus siap. Terima kasih Bapak. Bapak sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita ada sedikit games Pak, yaitu tebak lokasi unit, nanti kita bisa tampilkan Bapak. Tunggu Pak lihat di belakang layar Bapak Pak. Ya mudah-mudahan bisa. Bapak ini pasti hafal sekali. Bapak boleh ditembak Pak, ini lokasi unit mana Pak? Ya pastinya bisa, karena tadi motonya kan bekerja malah lebih tugas. Jadi di luar jam kerja juga kita lihat, kita sampai ke unit-unit terdalam. Sehingga kita tahu selok beluknya unit. Ini ciri-cirinya adalah pembangkit ini di tempat yang sempit, tapi terkuat di Indonesia. Sehingga pipa-pipanya sampai keluar-keluar ya, karena saking sempitnya, tapi ini engineer-engine yang luar biasa. Pasti ini ada di Jakarta dan tempatnya di Tanjung Priu. Kita lihat apakah benar? Benar. Ya itu blok tiga dan sekarang ada blok empat. Kita harapkan makin kuat Jakarta, makin kuat Indonesia, dan Indonesia power inside. Pak, selanjutnya Pak, masih ada lagi Pak, kira-kira ini lokasinya di mana ya Pak? Nah ini adalah setiap hari selalu berkesan di hati tempatnya adem, tapi menantang loh ini, karena ini adalah geotermal pertama di Indonesia yang sampai sekarang usianya sudah 35 tahun, masih beroperasi. Ini pasti di Kamu Jan. Kita lihat apakah benar? Yeay, benar. Terakhir Pak, kita lihat. Ini yang lagi hit sekarang Pak. Ya kita tertariknya sama atap-atap yang penuh dengan solar panel, namanya rooftop solar panel ya. Dan itu nanti akan kita kembangkan terus. Ini ada di pulau yang nanti akan menjadi G20. Nah kita punya banyak pekerjaan ya di sana untuk menjadi showcase, untuk memperkuat pembangkitan di event internasional, di mana lagi kalau bukan di Bali. Yeay. Oke Bapak, untuk games-nya sampai situ dulu Pak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Pak ada pertanyaan lagi Pak. Apa keunggulan utama IP menjadi global energy ecosystem Pak? Ya, karir teman-teman akan sangat menantang. Ini hal-hal yang baru, yang bagi anak-anak milenial itu, waduh inilah saatnya. Waktu kami bekerja di awal, mimpi pun tidak. Tapi sekarang ini setiap kami ketemu dengan partner-partner di berbagai negara, melihat IP itu begitu kuat, begitu perspektif gitu loh. Dan value kita itu tinggi di market ya. Artinya kalau aset kita, oke lah fisik 200 triliun lebih lah sedikit. Tetapi valuasi kita kan besar, sehingga inilah saatnya kita menunjukkan dengan valuasi yang luar biasa ini, dan dukungan dari PN Pusat tentu saja, ini menunjukkan bahwa kita on the track dan terus harus bisa mewujudkan keinginan kita bersama untuk go global beyond boundaries. Go global beyond boundaries itu adalah kita pergi ke masyarakat dunia, melintasi lintas benua, budaya, agama, dengan menghadirkan solusi energi. Pasti bisa, dan pasti akan disambut dengan baik. Pak, apa saja yang akan diraup oleh IP jika ini semua terlaksana Pak? Ya kita akan tiga kali aset kita di tahun 2028 dibanding yang sekarang, pendapatan kita juga sama, dan pendapatan kita justru nanti dari kreativitas kita buat bisnis-bisnis baru kita. Makanya di Indonesia Power sudah ada room untuk making a business deal. Jadi sebentar lagi kita akan conference dengan partner-partner kita di luar negeri, dan kita akan undang manufaktur terbaik yang akan menjadi partner kita, dan ini akan menjadi warna sehari-hari kita. Doing business. The new way for Indonesia Power Grid, dan sekaligus menjalankan visi-misi kita, bukan lagi hanya untuk Indonesia, tapi dunia. Dan di mana nickel itu paling besar Indonesia? Di mana matahari yang sangat luas dan terbentang untuk kita bisa ambil di Indonesia? Di mana mungkin kita punya pembangkit-pembangkit seperti nuclear power plant, small modular yang pertama kita ingin di Indonesia? Dan pada akhirnya kita juga bawa ke seluruh dunia. Ingat, BMPP yang kita letakkan di Ambon sekarang yang melistriki, itu sudah banyak peminatnya di luar negeri. dia ingin buru-buru mendapatkan barang yang kita punya. Dan sekarang kita lagi manufaktur dua lagi untuk Nusantara 2 dan 3, dan ini akan menjadi trendsetter di masa transisi energi. Dunia akan mengalami masa transisi energi menuju karbon netral di 2060. Nah pembangkit-pembangkit kita inilah yang akan masuk di ruang transisi energi itu. Menarik bukan? Yes, menarik sekali Bapak. Baik, Bapak selanjutnya Pak, ada games lagi nih Pak. Gamesnya adalah jawab cepat. Saya berikan dua pilihan, Bapak menjawabnya pilih salah satu. Iya. Oke, kita mulai Pak, nanti di belakang sini Pak, di belakang layar. Oke, Bapak pilih laut atau udara? Laut, karena semua orang punya udara. Tapi belum itu punya laut, dan di laut itu ada energi yang kita sedang buat. Apa itu? Ada tidal, ada supsi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, Bapak pilih motor atau mobil Pak? Mobil, bisa melindungi kalian semua, bisa membawa lebih banyak orang, dan banyak inovasi yang dikerjakan. Dan mobil yang saya impikan adalah smart car dengan elektrik vehicle, dan itu adalah kita. Oke, selanjutnya Pak, terakhir adalah, ini yang agak susah Pak, Indonesia atau Jerman Pak? Dua-duanya, tapi kalau saya pilih, boleh Anda di seluruh negara merajai, menjadi bintang di sana, tapi kembalilah ke Indonesia, Ibu Pertiwi kita. Benar, baik Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak, yang terakhir. Berapa lama, Pak, target pencapaian dan perencanaan ini? Sekarang kita buktikan bisnis di luar negeri kita jalan, terus karya-karya kita seperti BMPP, kemudian juga di Bali ada hybrid, itu yang di Nusa Penindah, kemudian kita sudah pasang rooftop di beberapa tempat, biomas kita jalan, waste to energy kita juga jalan, dan itu banyak diinginkan dunia. Saya pernah presentasi di Madrid ketika COP ke-25, apa yang kita kerjakan, dia minta untuk dikerjakan di negara lain. Jadi, sesegera mungkin, setidaknya di 2022 kita akan ada kontrak beberapa lagi, 2003 dan 2004 lebih banyak lagi, dan 2028, sebagaimana RGP kita, pendapatan kita sudah lebih besar dari bisnis kita, justru yang di luar negeri. Baik, Bapak. Bapak, terakhir Pak, pesan singkat untuk para milenial, Pak. Ya, time is yours. Milenial, time is yours. We do for you. Jadi kami bekerja untuk kalian. Bahasa Inggris yang bagus, gestur yang menarik, kemudian smart people, kemudian tetapi hati yang baik, itu saya kira budaya kita. Untuk itu, ikuti apa yang memang menjadi instruksi dan sekaligus role model dari seniornya. Dan kita terbuka usulan-usulan dan saran, proyek-proyek development bukan hanya dari atas, tapi dari bawah. That's your time, please. Jadilah kalian orang yang terbaik, di mana kami sudah terlambat untuk itu. Benar-benar, benar-benar. Thank you. Oke kawan IP, sekian untuk edisi Power Talk hari ini. Semoga kalian bisa dapat insight yang baru dari obrolan kita kali ini. See you on the next Power Talk. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax